Hai pecahan lagi karena untuk merapatkan di atas jadi batang utamanya saya potong sini juga saya potong karena terlalu rapat tidak punya spasi ya jadi saya mau bikin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya Bonesai Gembong saya teman-teman sobat Bonesai kali ini saya akan melakukan pecah batang tahap lanjutan ini ranjur sewarwayang yang kemarin ini bahannya saya lakukan pecah tahap lanjutan satu bulan yang lalu saya pertinggi ya kemarin satu bulan yang lalu sekian terus ini saya lakukan pecah tinggi sini ada cabang saya buang ini saya untuk merapatkan ini kalau kita menunggu dengan pecahan yang cukup segini mungkin agak lama ya karena ini udah menutup kita lihat sudah menutup ya untuk melakukan biar cepat menutup nanti mungkin saya akan pecah lagi melakukan tahap pecah untuk tahap berikutnya yang saya melakukan saat ini kalau mungkin untuk waru India atau waru Taiwan akan cepetnya kenapa karena kalau untuk waru India Taiwan jelas klorofilnya full kalau ini untuk waru sayang klorofilnya sedikitnya klorofil itu hijau daun karena ini tidak sewajarnya warna daun jadi untuk pembesaran juga penutupan pecahan batang akan terlambat nah ini mungkin akan saya pecah melakukan pecah tapi tidak nyampe atas ya paling sekian separuh nanti saya renggangkan jadi nanti penutupannya sama ini sama sampingnya akan cepet yang menutupnya karena akan berdekatan seperti ini nanti setelah dipecah nanti seperti apa untuk prosesnya ini kita tetap belajar bersama kita lihat nanti seperti apa kita coba langsung saja untuk mengerjakan yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang suka program akar oke kita langsung saja untuk lakukan pecah batang tahap lanjutan nanti untuk setelah melakukan pecah ini nanti mungkin untuk akar akan terlalu banyak akar ya tapi nanti kita bisa lihat contohnya yang dulu seperti ini juga tapi saya ambil contoh untuk waru India ya nanti ya nanti akarnya tidak harus banyak terbisa nanti setelah ini menutup bisa kita seleksi lagi tapi lumayan ya karena untuk bahan prosesnya kita tidak bisa instan ya oke kita langsung saja untuk mengecahkan bandingnya far away they came to us with knowledge they changed the world then left us without warning they will return the day when they are needed our gaze is shifted upwards through the sky untuk kali ini selesai ya untuk pecah batang lahap lebih tahap ini saya lakukan pemecahan lagi karena untuk merapatkan di atas jadi tatang utamanya tadi renggang banget terus penutupannya agak lumayan lama karena jenis varianya ini kota waru-wayang ya kalau waru India mungkin akan cepat karena ini waru-wayang berubungnya sedikit jadi untuk eh pengembungan sisa kambium yang dipecah akan agak terhambat karena perkembangan untuk waru-wayang cukup lumayan ya lama nah ini untuk pemecahan saya putus ya ini aman ya untuk yang sebelum-sebelumnya sudah saya lakukan biasa saya patah ini tadi ini dari satu dunia di satu terus saya putus jangan takut yang penting ini ada sisa serabut ya jangan dibuang sisa serabut ini sama sisa serabut ini masih ada sama semuanya ini sisa serabut sama ini tadi tadi satu ya saya putus ini ada sisa serabut ini masih ada serabut juga yang agak besar nanti ini akan memberi nutrisi untuk penutupan kamium bekas yang kita pecah ya untuk teman-teman saya sedikit berbagi ini untuk pemecahan pemecahan jangan langsung dibuang setelah dipecah ya kita usahakan pecah full gini masih ada sisa serabut seperti ini ini aman ya untuk eh tidak bakalan mati untuk kanan-kanan atau kiri yang sisa kita pecah Oke teman-teman ini tadi sedikit eh masukan dari kami di channel Bunsekebrong karena apa yang saya lakukan ini saya berani karena sudah ada beberapa yang sudah saya lakukan seperti ini dan untuk akar nanti untuk Bunsekebrong kita tidak eh kita variatif ya mau dibikin akar giling ataupun bagaimana itu selera untuk teman-teman tapi seandainya mau dibikin lima akar pun bisa ini nanti juga bisa tapi menunggu penutupannya biar full dulu nanti tinggal kita potong salah satu akar mana yang mau kita pakai tapi kita lihat dulu nanti eh biar ini rapat bener-bener rapat dulu coba kita lihat yang seperti ini contohnya juga tapi sudah lumayan besar untuk waru India ya yang sebelum-sebelumnya kita sebelumnya sudah saya kasih contoh teman-teman tapi saya akan melihatkan dulu juga seperti ini juga pecahnya banyak begini baru seleksi melakukan pemotongan pemotongan seperti ini pada contoh ini saya potong-potong tapi menunggu kerapatan biar rapat dulu biar menyatu kita lihatnya contohnya seperti apa seperti ini dulu ini sama ya seperti ini di seperti itu juga terus bisa memendek ya kalau dengan pembesaran batang yang eh sekian dengan dulu ukuran pertama juga dari kecil semua ini bahan saya nah ini dulu saya kurangin akar saya potong banyak sekali ada 8-8 dulu yang saya potong ini saya potong sini juga saya potong karena terlalu rapat tidak punya spasi jadi saya mau bikin untuk spasi nah seperti disini juga sama ini saya potong ada juga dulu terus ini juga saya potong jadi untuk akar setelah saya potong ini potong lagi bikin anak cabang nanti prosesnya seperti eh yang kemarin-kemarin sudah saya share di video yang temen-temen kita belajar bersama dan nanti untuk tahapan anak cabang akar nanti untuk temen-temen bisa lihat di bawah deskripsi saya seperti apa Oke temen-temen dari kami di channel Gunza Gembong kiranya cukup sekian dulu mudah-mudahan ini sedikit kita belajar bersama ya sharing saya juga belajar dari temen-temen para senior saya sampaikan langsung ke temen-temen yang suka program akar dan untuk atas sendiri saya juga baru belajar dari temen-temen senior Insya Allah nanti yang saya belajar dari senior dan saya terapkan untuk di kebun saya akan langsung saya berbagi temen-temen Oke dari kami di channel Gunza Gembong kiranya cukup sekian dulu salam satu lebih salam budidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.